Jangan tiga calon, karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi enggak jadinya itu. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah. Pepes ikan dengan sambel terong semakin nikmat tambah jaging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, eh lakon kowar-kowar mau dijekan. Selamat malam saudara, suhu politik kembali naik adalah adian api tupulu yang dianggap memantik. Adian mengatakan pemilihan presiden 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres minus Anies Baswedan. Pasalnya suara bakal capres, polisi perubahan untuk persatuan ini diakini akan tergerus habis. Lontaran adian ini langsung menuai kritik dan juga polemik. Demokrat, menuding pernyataan adian merupakan bagian dari upaya untuk menjegal Anies Baswedan ikut di Pilpres tahun depan. Nasdem bahkan menuding adian merupakan salah satu aktor dari operasi agar Anies tak bisa ikut kontestasi. Pernyataan adian disampaikan di tengah ketidakharmonisan koalisi perubahan terkait bakal cawapres Anies Baswedan. Benarkah Anies tak jadi melenggang dan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya. Adian api tupulu politisi PDI Perjuangan, selamat malam. Selamat malam. Rusli Efeni, Wakil Ketua Umum P3, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Diska Putri Pamungkas, Juru Bicara Partai Demokrat, selamat malam. Jak Farsidik, Wakil Sekjen Partai Nazem, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari UPAN Veteran Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBAM, Unika Atma Jaya, Universitas Trisakti, Politeknik APP Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara inilah dua arah, saya Liviana Charlisa. Isu Pilpres dengan dua calon presiden kembali muncul ke permukaan. Pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napi Tepulu jadi pemicunya. Dia menyebut akan ada bakal calon presiden yang suaranya tergerus habis. Dia meyakini hanya akan ada dua capres yang kelak berlaga di Pilpres 2024, yaitu Prambowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sementara Anies Baswedan akan gembos dan gagal melaju jadi calon presiden. Pernyataan itu pun langsung memancing reaksi koalisi perubahan. Mereka menyebut pernyataan itu sebagai operasi politik dan propaganda sebagai upaya sistematis menjaga laju pencalonan Anies di Pilpres mendatang. Sebenarnya, tudingan menjaga bakal calon presiden ini bukan hal-hal baru. Demikian pula dengan wacana dua calon presiden yang akan melaju di kontestasi politik 2024 mendatang. Teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi empat, ataupun kalau bisa jangan tiga. Jangan tiga? Jangan tiga calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira, I don't think that they are allowing that to happen. Maksud bapak, siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang memenang sekarang ini? Berlanjutan? Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan? Ya. Jadi lebih baik dua nama, bukan tiga nama? Ya, betul. Apalagi saling diri antar partai koalisi yang berseberangan, bukan lagi jadi hal tabu. Ditambah proses PK Muldoko belum juga ketok palu, yang bukan tidak mungkin ini bakal jadi batu sandungan bagi Anies untuk menjelang Piltres 2024. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan SIA menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan. Nah, di tengah klaim adanya pihak-pihak yang ingin menggoyang eksistensi koalisi perubahan, lalu bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Juga telah hadir sebagai panelis pada malam hari ini adalah Adi Prayitno, ini adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Livi. Selamat malam semuanya. Saya mau langsung ke Bang Adian. Bang Adian, jadi maksud Anda suara Anies akan tergerus habis, Anies nggak akan jadi maju di Pilpres ini? Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngeliat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal dua calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Jadi menurut Anda ini semata karena trennya memang turun? Memang turun. Nah, kalau sudah turun, kita punya tiga calon. Kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang dua lainnya. Kalau tipis nggak soal. Kalau jauh, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Satu, kita bicara finansial politik, kita bicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Kalau kemudian satu TPS itu dari rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan bla bla bla. Habis 3 juta rupiah saja, itu habis 2,1 triliun. Oke, uangnya dari mana? Makanya KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye. Orang boleh menyumbang, perusahaan boleh menyumbang, perorangan boleh. Ada nggak yang mau menyumbang? Kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama. Apakah ada kemudian orang yang mau menyumbang yang pasti kalah di putaran pertama? Berdasarkan angka-angka loh. Itu loh. Itu aja. Jadi menurutannya ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan asal ngomong aja begitu ya? Loh, Adian itu bukan indigo. Oke. Eh, siapa kejemah? Bang Jakar, Bang Jakar. Adian itu bukan indigo, itu berdasarkan data dan juga tren itu versi Bang Adian. Tapi kemudian Nasdem menganggap Adian ini sebagai salah satu orang yang dianggap akan menjegal Anies Baswedan. Gimana tuh maksudnya? Begini, setiap pernyataan politik-politisi itu membangun persepsi dan opini. Setiap ucapan politisi itu pasti punya agenda. Tapi saya tidak mau masuk agenda Bung Adian lah. Yang mau saya masuk, sampai hari ini, sepengetahuan saya baru ada dua capres yang ada koalisnya secara langsung dideklarasikan. Yang pertama itu Anies Baswedan, dideklarasikan oleh tiga partai melalui piagam kerjasama politik yang ditantangani oleh ketiga ketua umumnya. Nah, artinya sampai hari ini tidak ada juga itu keributan atau apa, atau evaluasi dan lain-lain. Menurut kita, hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Tidak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10%. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya 7 bulan, 8 bulan. Artinya hari ini tuh masih pemanasan, warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil. Belum pertandingan sesungguhnya. Anda nggak terima ya kalau dibilang suara Anies berpotensi tergerus habis? Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis tapi tergerus, berkurang. Dari kerja intensitas, kerja dari masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid. Bahkan kalau kita bicara survei, survei itu dipertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini. Yang setiap hari itu bisa berubah. Tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Nah disana menurut saya. Jadi sekarang isunya tidak menguntungkan Anies Baswedan makanya kemudian trennya turun? Bukan, isunya capres lain sedang, baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Oke. Boleh nanya gak langsung? Oke, boleh. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara berangkat. Kan begini, begini dong. Tidak berandai-andai juga kita. Oke, kita bicara tren. Kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun. Oke. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Oke, pertanyaan saya, kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau maunya terserah, enggak apa-apa buat saya. Gini, sampai hari ini, maka kita tidak mau duga-duga. Dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik. Bisa juga di kemudian hari nanti, Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Apakah PDIP akan narik dukungan? Kan belum tentu juga. Oke. Hari ini, umpamanya, Adian bilang, Anies sedang turun di survei. Ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik. Akan naik lagi. Ya bagus. Nah, situasi ini, maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu itu. Oke. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Hasil survei itu enggak bisa diduga-duga? Nanti kalau kita duga-duga menjadi peramal kita. Kita kan enggak menjadi peramal, kan? Bangkanya saya kan melihat tren, Mas. Saya itu melihat tren. Artinya bahwa tren inilah yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas survei, kita bahas tren. Oke, kalau sampai Oktober, November itu, kenapa Oktober, November menjadi batas waktunya? Karena itulah pendaftaran Capres dan Cawapres. Kalau sampai Oktober, November itu dia di bawah 15%, 14, 13. Apakah masih mau mendukung? Nah, itu pertanyaannya ke Diska. Diska, kalau misalnya ternyata trennya terus menurun, Demokrat masih setia enggak sama Anies? Ya Allah, kita istiqomah dalam koalisi perubahan. Lagian juga, Bang, ini mungkin izin nih sambil kita berdiskusi sedikit. Kita tahu bahwa selama ini, kita meskipun survei ada di mana-mana, tapi tentu kita harus terus optimis. Pertama adalah karena di antara tiga kandidat Capres yang saat ini digadang-gadang, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Anies, di antara ketiga itu yang memberikan alternatif perubahan di rezim kita ke depan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar saat ini adalah salah satu dari rezim keberlanjutan di PDIP. Saat ini kita tahu Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi di istana, di kabinet. Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo adalah menhancari. Jangan masuk situ saya pikir. Jadi saya pikir, mohon maaf Bang, sebentar. Enggak gini, maksudnya saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, resafalnya Jokowi. Tapi setidaknya Bang, sampai saat ini, sampai saat ini, Pak Anies saat ini berada di koalisi perubahan dan perbaikat. Dimana di sana ada dua partai setidaknya yang selama ini menjadi oposisi, yaitu ada Partai Demokrat dan PKS. Kemudian ada Nasdem yang ikut bergabung di sini. Jadi kita lihat bahwa saat ini, Pak Anies ini adalah semangat perubahan. Oke, jadi intinya gini, kalaupun elektabilitasnya terus turun, Demokrat akan tetap ada di sana. Bagus, konsisten. Pak Anies adalah alternatif perubahan yang selama ini kita idam-idamkan. Jadi enggak jadi evaluasi dukungan, Demokrat? Partai Demokrat dan Mas Ahaya selama ini terlalu turun ke bawah dan mendengar ada keinginan untuk perubahan dari masyarakat. Jadi artinya gini, enggak jadi evaluasi dukungan? Tidak pernah ada evaluasi dukungan selama ini. Kalau dibilang katanya kemarin untuk mempercepat deklarasi cawapres, itu bukan bentuk dari evaluasi dukungan. Itu bukan evaluasi dukungan, itu adalah cara kita untuk mengingatkan bahwa ini adalah baik. Karena kita di sini untuk merubah status quo. Kita di sini untuk menambah dukungan. Seperti tadi yang diingatkan juga oleh Pak. Oke, termasuk kalau Nasda masukin sama ini juga enggak akan evaluasi dukungan? Tentu saja, kita selama ini sudah selama ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Buat Demokrat. Kita sudah selama ini sudah ada di koalisi perubahan dan perubahan. Oke, sebentar saya mau ke Bang Rusli dulu. Bang, kalau misalnya artinya gini. Sekarang Bang Adian bilang memang potensi Anies akan tergerus habis. Tapi artinya gini, kalau melihat proyeksi ke depan, Abang setuju dengan pernyataan Bang Adian atau memang akan melihat nanti akan tetap tiga poros? Saya melihat begini, era ini kan era metodologi ya. Survei itu kan metodologi. Jadi itu bicara fakta, bukan ilusi dalam data-data publik. Apalagi hari era menilial ya. Kan juga disurvei. Nah, oleh karena itu pernyataan beliau menurut saya itu boleh-boleh saja. Ini kan pernyataan. Tapi bagi kita, P3 yang kerjasama ini dengan PDIP, bagaimana kita, bagaimana calon presiden kita ini adalah calon yang diunggulkan dan fakta datanya memang sangat meyakinkan kita untuk terpilih persediaan yang akan datang. Lalu juga bekaca dari pengalaman ya, 2019-2014 itu kan dua pasang juga. Nah, mungkin inilah yang dimasak oleh Bang Adi bahwa pada akhirnya realita politik itu bicara bisa saja dua pasang. Sekalipun kita menghormati ya yang hari ini, ya mudah-mudahan Demokrat Nasdem segera secara terbuka untuk mengumumkan. Tapi karena bicara data. Kita Bang Adi bicara data, tren survei dan sebagainya. Karena era metodologi ini memang data tidak bisa kita bantah. Gimana Bang Adian? Gini, ini menjadi menarikan karena mereka deklarasi Agustus 2022. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oktober, Bang. Oktober, Oktober. Jangan ditambah-tambah. Oktober, Oktober. Oktober, 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 Oktober 2023. Nasdem itu... Sembilan bulan, sebentar dulu. Sembilan bulan itu nggak naik. Kok nggak memeriksa kenapa? Kok sibuk ngebahas omongan orang? Maksudnya periksa aja dirinya sendiri kenapa sembilan bulan turun. Ok. Itu loh, sembilan bulan Prabowo dia naik. Ganjar, 21 April. Ok. Baru dua bulan, dia lompat. Baik. Dia turun. Kenapa ngeributin kita gitu loh? Ok. Kenapa nggak ngeributin apa yang salah dari kalian? Ok, itu yang kemudian akan saya tanya ke Adi Prayit. Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat, jika memang Anies Baswedan gagal melaju, itu karena faktor internal atau faktor eksternal? Dijawabnya usah ijeda di dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah, sodara Pilpres 2024. Hanya dua capres. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan ke Adi Prayitno. Jadi kalau misalnya betul, Anies Baswedan itu kemudian tidak jadi melaju di Pilpres tahun ini, apakah memang karena faktor internal lebih dominan atau faktor eksternal? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Api Tupulu itu sebenarnya adalah side war. Perang terbuka bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apaannya. Jadi gembar-gebor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif. Dan mana mungkin misalnya partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu side war sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal, apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS, rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyang kan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun, Demokrat dan PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju atau bisa tidak ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik. Karena politik kita ini kan terang-benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat, motot dan diterima, justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Dan itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa perubahan itu tidak akan terwujud. Mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita minta responnya. Tapi saya mau putarkan dulu pernyataan dari Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Soal kalau misalnya paslon itu yang maju cuma dua, itu hitung-hitungannya akan lebih murah budgetnya. Kita lihat ini deh. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah. Kan kalau dua paslon ini berarti satu putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak anggaran lagi untuk putaran kedua. Yang kedua juga kalau dua paslon ini kan masyarakat tidak berlama-lama terbelah. Tapi kalau tiga paslon ini kan yang pertama belahan menjadi tiga. Setelah itu nanti mungkin belahan yang kalah dan tidak masuk ronde final, dia akan terbelah lagi entah menjadi dua atau mungkin mengelompok ke satu saja. Oke, Mbak Niska mudah-murah kalau dua paslon Anda setuju nggak? Begini Mbak, ini saya disini mewakili juga politisi-politisi muda. Kita ingin tentu ada demokrasi yang benar-benar sesuai dengan demokrasi secara umum. Ini mewakili demokrat apa mewakili apa nih? Polisi muda? Termasuk polisi muda di Nasdem, di PT, di PT. Oh iya, saya merasa bahwa ini klaim yang berbahaya ini. Saya mewakili generasi muda disini. Yang saya merasa bahwa selama ini kita selalu disibukan dengan dua pasangan calon atau tiga pasangan calon. Padahal sepertinya Bang Adian lebih paham karena Bang Adian adalah aktivis 98 yang memperjuangkan reformasi. Salah satunya adalah esensi dari demokrasi adalah membiarkan masyarakat untuk memilih. Memilih jalannya sendiri dan itu adalah kita tahu bahwa sekarang yang punya kesempatan untuk menjadi cawapres-cawapres itu adalah yang sesuai dengan konstitusi dan memenuhi persyaratannya siapapun dan berapapun putarannya. Jadi kalau menurut saya ini kita harus kembali lagi pada semangat dan esensi demokrasi yang kita bangun dari dulu. Bahwa artinya kalau dua putaran, tiga putaran itu adalah biarkan rakyat yang memilih. Saya itu menyampaikan data survei, jadi berjawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalau kemudian ada salah ucap, kalau kemudian ada begini dari calon yang lain. Tidak begitu dong diskusi kita. Tapi tentu saja, data survei juga menunjukkan bahwa tidak semua orang itu adalah suka dengan kepemerintahan Jokowi. Oktober 2022 itu data surveinya Anies 28,4 persen. Oke, bulan ini. Kita juga enggak tahu nih survei yang mana yang abang sebutkan dari tadi ini. Oke, kalau begitu jawab dengan survei lain ya. Oke, ini abang dari mana nih? Ini dari indikator politik salah satunya. Oke, bulan kemarin tinggal 18,9. Dia turun 9, sekian persen. Dan itu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Oke. Dan ini enggak ada hubungan dengan adian aktivis reformis. Bukan, enggak ada hubungannya. Ya, tapi kan kita yakin masih ada margin of error dan masih ada waktu ke depan untuk membuat perubahan. Jawab dengan data lagi. Gini loh mbak, kita tuh mau diskusi yang sehat. Ya, oke. Sebentar, saya sampaikan kenapa saya ngomong begini. Ini loh basic datanya. Oke. Kalian membantah. Bantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Itulah sebabnya makanya kita melihat ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Oke. Dan saat ini capres yang melihat perubahan dan perbaikan adalah Pak Ani. Saat ini yang lainnya adalah all presidents men. Gajar dari Pak Prabowo adalah kelanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82 persen. Masih ada 14 persen Bang dan kita masih yakin untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Gak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa? Indikator. Mau bantah? Kasih lembaga lain. Oke. Kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat 82 persen. Lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Gak begitu cara kita ngomong. 82 persen itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Gak, gak, gak. Jadi jangan kita debat kusir. Kita punya semangat? Iya. Kalau yang punya semangat? Betul. Kalau yang punya materi kampanye? Ini, gitu. Angkatnya. Gimana Bang Jokowi? Gitu loh. Kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Atau terhadap bagaimana capres-capres ini bisa maju. Oke. Iya dong. Jokowi gini. Jokowi kan udah gak maju 2024 kan? Kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Yang di dalamnya juga ada Nasdem gitu. Makanya ini kita mau bahas tentang capres-capresnya. Atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Nah, coba-coba saya gini. Saya mau nanggapin. Saya nanggapin kamu. Dia yang bawa. Ini adalah bagian bahwa ternyata masih ada kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Gini, gini. Saya mau melihat umumannya tadi Bung Adian di awal videonya mengatakan bahwa capres ini akan hanya dua pasang. Lalu ada itu juga Mas Romi juga itu dari P3 mengatakan dua biar mudah dan murah. Bagi saya mungkin juga bagi Bung Adian. Demokrasi ini kan bukan hanya soal mudah dan murah. Soal berapa banyak, soal berapa banyak gagasan yang bisa ditawarkan pertama. Yang kedua, kita belajar dari 2014, 2019 bagaimana keterbelahan. Menjadi tiga itu menjadi sesuatu tiga, empat pasang. Bahkan kita mungkin berharap ada empat pasang capres ya. Sehingga warna-warni keindonesian itu lebih muncul daripada sekedar dua pasang biar mudah dan murah. Demokrasi sendiri itu udah berharga lebih mahal. Oke, ini saya akan confirmasi ke Pak Rusli. Jadi tadi suaranya Pak Romi itu suara P3, mewakili P3 atau mewakili personal? Ya, ini pandangan personal ya. Tetapi saya lebih menarik soal data dan realistis politik ya. Apakah memang Nasdem dan teman-teman dari Demokrat, PKS, mempertahankan yang survei terus menurut. Kalau soal demokrasi saya setuju. Jadi ada pilihan-pilihan rakyat untuk memilih. Tapi kita kan bicara by data. By data dong. Kita bicara by data bahwa... Jadi lebih baik tiga atau dua? Kalau by data, mempertanyakan pilihan orang itu agak bermasalah menurut saya. Sampai hari ini tidak ada yang goyang di koalisi perubahan. Pertemuan intensif, dan lain-lain. Bahkan orang bertanya kapan capresnya, sabar aja. Gak gini loh. Jadi gini. Beradar, begini beradar. Bantah dataku dengan datamu. Bukan. Bantah itu. Bukan, mempertanyakan pilihan orang itu sama dengan momanya. Kenapa kamu milih Jokowi, bukan Prabowo? Bukan. Kalau intelektual, bantah data saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022, dia 28,9. Kemarin tinggal 18,9. Gini, saya sampaikan fakta, Bung. Bantah bahwa itu salah. Saya tidak bicara data. Bantah bahwa itu salah. Gini, faktanya sampai hari ini, Bung mempertanyakan. Adian ini mempertanyakan. Dengan kemesrahan internal. Nasdem, Ahmad, PKS gak goyang nih. Gak goyang kok mempertanyakan kita. Kita juga bertanya balik. PDIP gak goyang yang mengganjar, yang gak melompat tinggi gitu. Kan sama aja mempertanyakan pilihan gitu. Enggak dong, saya mengatakan itu dengan data. Ada gak datamu keluar? Bang, seandainya. Ada gak datamu keluar? Satu saja. Ada gak datamu keluar? Saya nyampaikan fakta. Gak, gak kok. Ini, fakta ini tidak ada yang maya. Oke, oke, oke. Bukan, fakta. Sebentar. Sebentar. Seandainya pun elektibilitas terus terus. Tapi yang kita tahu, persyaratan untuk membuat capres dan cowok pres berlayar. Sekarang nanti elektibilitas. Baik, campur tangan dulu. Katanya saya merka adik-adik. Mas Adi. Bukan yang terjadi. Mas Adi, jadi gini. Kalau misalnya artinya, tadi Mas Jakbar bilang gak ada yang goyang di kolisi perubahan. Anda yakin gak ada yang goyang di kolisi perubahan? Tapi nanti jawabnya sudah di dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah, saudara. Benarkah Pilpres 2024 hanya akan diisi dua capres? Saya tanya kan tadi ke Adi Prayitno. Jadi Mas Adi, kalau tadi Jakbar bilang gak ada yang goyang di kolisi perubahan. Anda yakin gak dengan pernyataan itu? Ya, kalau bicara goyang pasti goyang. Ya, buktinya sampai saat ini bagaimana demokrat soal posisi capres kan tidak menarik. Tentu. Tapi saya tertarik untuk mengentu hari apa yang disampaikan Bang Adian yang berdebat dengan teman-teman kubu perubahan ini ya. Prinsipnya kalau memang iman politik kubu perubahan itu kuat ya, gak perlu oh didengarkan omongan Adi Amin Tumpul. Gak penting. Tapi kan rasionalisasinya, apa mungkin demokrat, PKS ini akan mengusung yang memang calon presidennya itu akan tenggelam, akan kalah. Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak lampau gusar. Kalau boleh saya bantu nih kubu perubahan. Kalau kita membaca logika survei misalnya saat ini, ada yang disebut dengan undecided voter. Ada sekitar 12 persen masyarakat kita itu masih belum menentukan pilihan politik. Itu bisa milik Ani Semua atau bisa milik Ganjar Pranowo atau milik Prabu Subianto. Atau misalnya kubu perubahan mengatakan bahwa ada yang disebut dengan swing voters. Swing voters itu adalah orang yang sebenarnya sudah menentukan pilihan hari ini, tapi iman politiknya bisa berubah. Angkanya signifikan, 15 persen. Artinya gini, masih mungkin elektabilitas Anis Baswedan akan merangkak naik, meninggalkan dua rekan politik lain. Artinya apa, orang yang belum memilih. Nah makanya itu yang disebut Adian sebenarnya, yang disampaikan secara terbuka. Artinya apa, ini kan Bang Adian ingin mengatakan ada data survei. Kok rasa-rasanya perubahan ini akan nyungsep, akan tenggelam? Ya karena calonnya turun dengan sendirinya dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Oke, tapi kalau menurut Bang Adi tadi masih ada swing voters sekitar 15 persen yang masih mungkin untuk mendongkrak elektabilitas Anis Baswedan. Gimana? Itu yang harusnya jawaban mereka. Mereka tidak menjawab ada swing voters sekian persen, ada indecided voters sekian persen. Mereka jawab, ini rekayasa, ini penjegalan. Capek dengernya. Di forum ini gak ada bicara penjegalan. Yang tadi dikutip segala macam. Sebentar dulu. Nah, jawabnya nanti kan masih berkembang. Iya bagaimana supaya berkembang? Depan kita ini mahasiswa loh. Mereka pakai pikiran mereka. Tadinya mungkin mereka mendukung, dijawab seperti itu. Bisa pergi. Saya jawab dengan angka survei sekian. Surveinya lembaga apa? Lembaga ini. Walaupun tidak etis saya sebutkan lembaganya ya. Tapi karena dipaksa saya sebutkan lembaga ini. Saya pikir mau dijawab dan survei lembaga lain. Gak ada. Loh ini jadi debat kusir. Oke, masuk ke Jokowi. Saya bilang tingkat kepuasannya 82 persen. Masuk lagi. Gak bisa. Nah, maksud saya gini. Itu betul. Masih ada undecided voters. Voters dan swing voters. Sebentar. Masih ada swing voters. Sanggup tidak mereka kelola ini. Jangan-jangan saya bilang gagal. Kenapa? Trendnya turun. Undecided voters dan swing voters sudah ada sejak Oktober 2022. Oke. Tidak bisa mereka ambil. Bahkan yang ada dalam dirinya yang sudah melekat 28,4 persen itu hilang rontok tiap bulan. Evaluasilah. Evaluasi introspeksi diri lebih baik daripada mencari kambing hitam. Oke. Mas Jafar, bagaimana mengelola undecided voter dan juga swing voter untuk meyakinkan memilih Anisba Swedan? Kalau saya, Mbak Livi, terkait dengan bagaimana begini. Melihatnya pemilih itu bukan besok pagi. Oke. Pemilih itu bukan juga dua hari lagi. Tapi meyakinkan orang tidak cukup sehari. Iya. Makanya kemudian belum ada capres yang bisa mengklaim bahwa dia akan menang di 2024. Belum ada. Kalau ada yang klaim terlalu hebat ya. Kenapa? Prosesnya masih sekitar tujuh bulan dan lain-lain. Artinya ada proses di sana. Proses bagaimana kita berkampanye, bagaimana gagasan, bagaimana momentum politik diciptakan. Kita ingat juga 2014, selisihnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh sekali. Pada pemilu jadi tipis. Maaf, ini debat semantik ya. Ini debat semantik. Tadi kita debat kusir. Sekarang kita masuk ke debat semantik. Oke. Kamu yakin tidak Anis menang? Yakinlah. Maka kita masih diklaim. Kau saja yang mengklaim. Bukan. Gini loh, pertanyaanmu yakin nggak? Saya yakin. Maka kemudian partai saya mendukung Anis. Nah, maka kemudian. Jangan dibilang klaim kalau ada yang yakin. Jadi, artinya istilahmu yakin dan klaim itu debat semantik. Kita mau masuk ke perdebatan debat semantik. Kan pertanyaanmu yang saya jawab. Saya mau bilang, pemilu tidak besok pagi. Pemilu tidak tiga hari lagi. Ada proses kampanye. Ada proses di sana nanti. Adu dan semua. Adu gagasan. Cara berstrategi. Bagaimana membuat rakyat yakin. Itulah yang akan menentukan. Yang dihitung, lembaga survei ini kan melakukan evaluasi terhadap kita. Melakukan pengkajian, melakukan ukuran-ukuran capaian-capaian. Maka kemudian, di kemudian hari. Sekali lagi saya nyatakan. Pertanyaannya, jika pilpres dilaksanakan hari ini. Bukan 6 bulan lagi. Hari ini. Maka kemudian jika dilakukan hari ini. Sekian milisi A, sekian milisi B. Ada juga yang menyatakan Anis Baswedan 24%. 22%. Artinya jaraknya, jaraknya masih dalam rentang. Bisa kejar gitu loh. Kalau dalam survei. Tidak ada yang dominan. Tiba-tiba 60%. Itu baru mungkin kita goyang imannya, berubah, pikirannya, dan lain-lain. Tidak ada. Ini masih di bawah 40. Semua di bawah 35 malah. Oke, Pak Rusli. Pilpresnya masih jauh. Jadi masih ada mungkin suara yang terbalik nanti. Begini ya. Ini kan kita bicara fakta politik ya. Yang disurvei juga anak-anak muda. Aktivis, mahasiswa. Terus isu yang dimainkan, terus perubahan-perubahan. Tapi juga artinya menurun ya. Ini kan kita bicara realita, fakta, data, begitu ya. Karena itu, bahwa isu perubahan yang dijual dengan segala macam, ternyata juga kepuasan publik terhadap kepemimpin sekarang, yang kalau kita sebut keberlanjutan ke depan, itu artinya tertarik masyarakat fakta-fakta yang dikerjakan pemimpin hari ini. Nah, karena itu memang, anak-anak muda juga kalau memang gagasan, ide yang dijual oleh koalisi perubahan, tentu surveinya semakin menarik. Jadi menurut Pak Rusli, ide untuk perubahan itu nggak menarik bagi pemilih? Ya, sepertinya faktanya berkata begitu. Berarti sekatang, Kapi? Kalau menurut saya, ini bukan masalah, data itu bukan cuma survei saja. Data yang ada. Pertama, saya akan ingin menyebutkan kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apakah itu akan mengurungkan niat dan dukungan kita untuk mendukung Pak Anies. Kita lihat bahwa datanya sekarang, bukan elektabilitas itu bukan syarat untuk membuat capres-cawapres. Bukan syarat membuat capres-cawapres untuk bisa berlayar. Untuk bisa berlayar, yang penting adalah ada dukungan dari partai politik. Saat ini dukungannya ada. Saat ini ada 20 persahabit, lebih dari 20 persen dari partai politik. Walaupun ada dukungannya, belum tentu nanti dukungannya akan continue sampai akhir begitu kira-kira. Dukungan ini tidak selalu dikaitkan dengan data dan elektabilitas. Dan elektabilitas itu kita tahu ada margin of error. Di elektabilitas ada margin of error. Kita masih ada waktu 6 bulan ke depan. Dan kita tahu bahwa ini masih ada, kita masih optimis untuk bisa maju ke depan. Oke. Sekarang gini saya pertanyaannya ke Pak Rusli. Pak Rusli, kalau memang hanya akan ada 2 paslon, Anda mengkhawatir polarisasi 2019 akan kembali terjadi? Insya Allah tidak. Belajar dari demokrasi yang berlangsung selama ini, rakyat semakin cerdas. Kemudian juga anak-anak muda yang sekarang bonus demokrasi 58 persen. Saya pikir pelajaran masa lalu itu cukup ya. Apalagi media sekarang sangat jelas yang saya ucapkan kemarin di sini juga. Bahwa bagaimana demokrasi besok ini sehat, cerdas, bermaruah, bermartabat. Tadi saya ingin bicara data lagi. Kan yang disurvei juga anak muda. Isu perubahan sudah berapa bulan, Bang? Sudah 9 bulan. 9 bulan, sementara ya. Baik, ini saya lempar ke Bang Adian. Bang Adian, tapi kan kalau kita lihat surveinya Pak Ganjar juga masih naik turun sekarang. Pasti Pak Prabowo bangat di atas. Naik turun dalam survei itu benar. Wajar, nggak problem. Oke. Yang saya sampaikan dalam survei itu kita akan lihat popularitas, elektabilitas, dan satu lagi tren. Tren ini akan menunjukkan kecenderungannya dia kemana. Makanya maksud saya, oke kita nggak setuju survei. Mau setuju nggak setuju, itu metodologi ilmiah. Ada unsur keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik di situ. Oke. Jadi yang kita perdebatkan itu, oke. Nah, kalau kemudian kita lihat trennya, trennya begini loh. Prabowo tuh merayap naik, Ganjar tuh lompat, lalu datar. Ini turun, mbak. Gitu loh. Ini kita periksa dari saat bulan per bulan. Kita memeriksa 11 hasil survei. Oke. Sebelas itu trennya turun. Kok kita dimarahin gitu loh? Hmm. Atau mungkin ada data mereka survei sendiri. Lalu saya bilang, berdasarkan tren itu, oke. Kemungkinan cuma dua capres. Loh, ini persoalan tidak tren, bukan persoalan elektabilitas. Ini persoalan 20 persen. Oke. Yang jadi pertanyaan sekarang gini. Betul, syarat pencalonan, syarat konstitusi 20 persen. Oke. Pertanyaan saya, pertama, apakah tiga-tiganya akan kompak kalau dia turun terus? Itu nanti akan dijawab. Jawabnya adalah. Busai jeda ya? Di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Betulkah Pilpres 2024 hanya akan dua capres? Tadi pertanyaan dari Bang Adian untuk Bang Jafar. Jadi, kalau memang nanti trennya akan terus-teru turun, apakah memang Nasdem akan tetap setia di koalisi perubahan? Kalau pertanyaannya apakah akan terus turun, saya malah mau balik. Anies itu juga pernah paling tinggi surveinya ketika Nasdem selesai mendeklarasikan. Baliklah lagi kayaknya. Pernah, pernah. Kalau tinggi emang mau, pernah. Pernah, gini, gini. Saya mau sampaikan, pernah paling tinggi. Oke. Kemudian melandai turun dianggap gitu. Sampai hari ini, sampai hari ini, apa yang terjadi dalam proses ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin kompak dalam proses bagaimana membangun. Sekali lagi, pemilu bukan terjadi besok ya. Kita sedang membangun bagaimana capres kita bisa menang di pemilu 2024. Oke. Tentu semua, seperti kata Bang Rusli tadi, semua ingin menang. Kita juga sama, ingin menang. Sekali lagi, survei ini adalah evaluasi musiman atau gradual gitu ya, yang terjadi per bulan, per tiga bulan, per empat bulan, dan lain-lain. Tentu itu menjadi catatan kita. Saya tidak membantah bahwa itu tidak benar, tidak. Data, sekali lagi, survei itu data ilmiah yang menjadi patokan untuk melakukan gerakan. Tapi, akhirnya akan tetapkan di sana, Bang. Survei tidak bisa dimarahkan. Oh gitu. Kalau itu jangan marah sama siapa-siapa, sendiri sendiri. Yang menjadi masalah, yang menjadi masalah kemudian, kalau setiap yang di luar koalisi ini mengatakan bahwa, oh, dua pasang saja, karena ini tidak naik, oh, dua pasang saja. Itu benar-benar pembangunan persepsi dan opini tentu saja. Oke. Kalau hanya sebatas itu, kalau kemudian, mari kita bertanding, mari kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Kan, pilpres itu dimenangkan oleh keputusan KPU. Baik. Ya kan? Dimenangkan oleh keputusan KPU, siapa yang menang, siapa yang lain, dan lain-lain. Sampai di situ. Maka kemudian, yang perlu kita lakukan, survei itu men-survei seluruh lapisan masyarakat. Dari yang paling tua sampai yang paling muda yang punya pilih. Maka kemudian, tugas para capres, tugas timnya adalah menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan ide-ide tentang perubahan tentang Indonesia di masa depan. Baik. Nah, sekarang saya ke Pak Rusli. Pertanyaannya kurang lebih sama, tapi pertanyaan untuk P3, kalau memang P3 nggak dapat kursi cawapres, apakah masih bersama dengan PDIP? Kemarin saya katakan, bagi kita kerjasama sudah segala-galanya. Meskipun nggak dapat kursi tetap segala-galanya. Ya, kita menawarkan kader kita, itu kan hal wajar. Jadi oleh karena itu, kita insya Allah tetap bersama, istiqomahkan istiqomahkan istiqomah. Lalu soal tadi ya, mungkin saya sebelum statement saya terakhir, saya kasih pantun dulu. Oh boleh? Nih, nggak boleh. Menutup kata-kata pantun. Tanpa pantun ya. Pergi ke pasar, impres, di Simpangpat. Cakep. Ya, kalau diri, suai ya. Untuk membeli baju dan jamur. Oke. Ya. Semoga terpilih presiden yang hebat, supaya Indonesia semakin maju. Dan insya Allah semakin maju. Kepesangan, Pak Rusli. Cuman saya ingin kumentas sedikit, bahwa saya ingin mencerdaskan anak-anak muda ya. Saya juga milenial barangkali ya. Kolonial. Ya begini, dengan segala program, dengan segala jualan perubahan, tapi faktanya seperti itu. Tapi kita menghormati ya, kita lebih banyak ada pilihan, saya pikir rakyat bisa memilih. Tapi kan kalau bicara data, metodologi, itu udah ilmiah. Baik, itu pertanyaan untuk Diska kemudian nanti selanjutnya. Bagaimana kemudian memastikan Anies akan tetap maju, tidak digombosi oleh internal sendiri? Kami sendiri optimis dan selalu istiqomah bertiga untuk melaju dalam koalisi perubahan dan mendukung Pak Anies. Menjadi Capres dan Cawapres. Kita masih punya 6 bulan. Kita lihat dan saya ingin. Mesti AHY nggak jadi Cawapres? Sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya, bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Capres untuk menentukan Cawapresnya. Kita tidak mau politik dagang sapi, yang penting adalah Capres dan Cawapresnya maju. Yang sesuai dengan duit tunggal. Karena kita ingin bukan hanya nanti kalau misalnya Presiden berhasil menjadi Presiden, juga menjadi Presiden yang berhasil. Selain itu juga kita tahu bahwa kita masih punya 6 bulan. Kita masih ada, seperti yang Mbak Adian bilang, survei naik turun boleh. Tapi yang penting adalah semangat kita. Kita tahu sekarang pengangguran lebih banyak, ekonomi, harga barang pokok mana. Gimana kita nggak minta perubahan? Kita harus melakukan perubahan dan perbaikan di sini. Bang Adian, kalau misalnya memang Anda yakin Anies akan tergerus habis, Anda juga yakin Ganjar akan melampaui Prabowo nanti? Kita bicara kalkulasi ya. Oke, kalkulasi dari rentang waktu dan sebagainya. Boleh diurangkan sedikit. Ganjar baru 2 bulan. Prabowo sudah 11 bulan. Kalau saya salah dikoreksi. Ganjar masih gubernur Jawa Tengah. Dia baru berputar-putar di 10 provinsi. Itu angka-angka, itu data-data. Prabowo Menteri, dia berputar-putar seluruh Indonesia. Sebentar. Anies sudah sampai Hongkong dan Australi. Ganjar masih berputar-putar 10 provinsi. Sudah nomor urut 2 dengan selisih 3 persen. Maksimal di dalam... Kok tendensius Hongkong dan Australi itu loh, nggak sampai ke sana. Tenang banget. Nanti kita kasih fotonya di luar. Oke. Saya punya fotonya. Oke. Nggak apa, jangan dibantu. Nanti kita buka fotonya di sini, lebih ribet lagi. Oke. Nah. Baik. Dengan sisa rentang waktu ini, dengan ruang kampanye tingkat popularitas yang masih di bawah 87 persen, ruang dia untuk meningkatkan elektabilitasnya sangat besar. Oke. Kalau pertanyaannya apakah yakin? Yakin. Yakin. Keyakinan saya berdasarkan apa? Angka-angka-angka itu. Baik. Singkat saja ya Bang Adi. Keyakinan Bang Adian berdasarkan angka-angka. Karena memang kan deklarasinya masih baru sebentar. Tapi apakah kemudian ditambah deklarasi cawapres akan menungkrak elektabilitas semua pihak? Ya pasti, apalagi misalnya Jokowi itu maksimal dan secara total menyebut Ganjar adalah cawapres dari PDP dan Jokowi sebagai kader PDP akan total. Itu membuat Ganjar pastinya akan bouncing ya. Cuman satu hal yang pasti, apa yang disampaikan Bang Adian sama Bang Rusli, ini menganggap teman-teman kubu perubahan ini nggak terlampau penting sebenarnya. Kenapa gitu? Satu, mereka ini akan kempes dan akan kalah sekalipun iman mereka solid dan maju pilpres. Karena dari data-data yang disampaikan oleh Bang Adian, ya sekeras apapun mereka memperjuangkan Anies Baswedan, sekeras itu juga mereka akan kalah. Ini klaim politik dan perang politik. Tinggal ditujukan nanti bahwa ini akan terbalik. Oke, segera pemilihan Presiden 2024 tinggal 8 bulan ke depan. Pesta demokrasi ini seharusnya tak hanya jadi ajang unjuk kekuatan namun juga adu ide dan gagasan tak hanya sibuk membicarakan peta kekuatan namun juga nasib bangsa di masa depan. Pemilu harus jadi pesta demokrasi di mana semua orang bisa bersukaria dan menikmati perhelatan ini berapapun. Pasangan calon yang akan berkontestasi. Mau dua atau tiga selama tidak ada upaya menghalang-halangi setiap anak bangsa untuk bisa berpartisipasi dalam proses suksesi di negeri ini. Sukseskan pemilih 2024 dan tetap di Kompas TV independen terpercaya. Untuk mengetahui informasi seputar pemilih 2024, saya Livina Charissa, kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.